Untuk mengubah alamat IP tersebut, kita cukup tekan, ini agak lama, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, pilih kelola pengaturan jaringan. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Yosi. Jadi, kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti IP address HP Android secara manual. Jadi, HP Android yang kita punya ini, nanti IP-nya akan kita ganti secara manual. Nah, untuk jenis HP yang saya buat tutorial ini, saya menggunakan HP jadul yang bermerek Samsung J2 Pro. Untuk jenis HP-HP yang lain, nanti bisa menyesuaikan kurang lebih caranya sama. Dan untuk bahasa yang saya pakai, di HP ini menggunakan bahasa Indonesia. Untuk mengubah alamat IP-HP ini, kita harus terkoneksi terlebih dahulu ke Wi-Fi atau Internet. Jadi, kita harus terhubung terlebih dahulu ke Wi-Fi atau Internet. Cara mengeceknya bagaimana, kita geser ke bawah. Di sini ada pilihan. Sebentar. Kita bisa pilih tekan ini atau lewat pengaturan. Biar lebih detailnya, kita lewat pengaturan saja di gear ini. Setelah itu, kita tekan koneksi. Nah, ini sudah kita pastikan Wi-Fi sudah nyala. Oke, seperti ini, HP sudah nyala. Kemudian, untuk mengecek, HP ini sekarang mendapatkan alamat IP berapa, kita tinggal tekan agak cepat. Untuk mengecek, kita saat ini mendapatkan IP berapa, tinggal tekan nama atau SSID ini secara cepat. Nah, ini dia. Sudah muncul. Saat ini, HP yang saya buat tutorial ini mendapatkan alamat IP 11.11.11.212. Ini mendapatkan IP-nya secara DHCP. Nah, bagaimana cara mengubah alamat IP tersebut? Untuk mengubah alamat IP tersebut, kita cukup tekan. Ini agak lama. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, pilih kelola pengaturan jaringan. Di sini, di sini kita tinggal pilih tampilkan opsi lanjutan. Nanti akan muncul seperti ini. Di bagian pengaturan IP, yang tadinya DHCP, kita ganti ke Statis. Di sini, sudah muncul alamat IP, terus gerbang atau gateway. Nah, ini panjang awalan jaringan, DNS, DNS-nya. DNS kedua, DNS pertama. Untuk mengganti alamat IP-nya, ada di sini, kolom ini. Yang tadinya 11.11.11.212, kita ganti menjadi 111. Kemudian, kita simpan. Nanti akan otomatis terputus dan menyambungkan ulang. Baik. Selanjutnya, kita akan cek apakah benar alamat IP dari si jaringan ini berubah. Kita cek, cara keceknya tinggal tekan agak cepat. Nama atau SSID yang sekarang saat ini tersambung. Sekarang, alamatnya sudah 11.11.11.111. Berarti, proses pengubahan alamat IP HP Android sudah selesai. Caranya cukup mudah dan simple. Jika kalian kurang begitu paham di video ini, kalian nanti bisa buka blog saya di yosi.id. Nanti di situ ada yang berjudulkan artikel cara mengganti IP address HP Android secara manual. Nanti di situ ada step by step-by-stepnya sampai selesai. Namun, jika di artikel ini kurang begitu detail atau kurang begitu puas, kalian bisa lihat di YouTube-nya. Baik, untuk tutorial mengganti alamat IP address HP Android, saya rasa sudah selesai. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar, bisa ditulis apanya yang kurang jelas. Jika ada salah dalam membuat tutorial video ini, bisa Anda berikan kritik dan saran di kolom komentar juga. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih.